Usai dilantik, Wakil Ketua DPR Paulus Ludwig menanggapi polemik soal wacana penyusupan PKI di tubuh TNI. Ia juga meminta masyarakat untuk tak ambil pusing soal penayangan film G30S PKI. Wakil Ketua DPR Ludwig Paulus mengatakan dirinya mempertanyakan, apa indikator dari istilah penyusupan itu apakah karena penarikan patung diorama di Museum Dharma Bakti atau bukan? Ludwig juga meminta masyarakat untuk tak memaknai film G30S PKI terlalu dalam. Film tersebut perlu dimaknai sebagai sebuah produk seni yang patut diapresiasi. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dalam beberapa kesempatan menyampaikan isu kebangkitan PKI. Gatot bahkan menduga ada penyusupan PKI di tubuh TNI karena adanya penarikan patung diorama di Museum Dharma Bakti. Tentunya kita harus punya fakta yang kuat. Apa sih yang disebut disusupi? Siapa yang menyusupi? Di mana disusupi? Nah, tentunya kalau kita akan melihat itu, apa indikator itu? Apakah indikator gara-gara patung dipindahkan itu sebagai indikator? Nah, mari kita kaji secara akademik. Jadi tentunya tolok ukur dari suatu institusi, apalagi TNI di Susupi, yang dikatakan PKI ya, tentunya kita harus kaji lebih.